Pulang Bab 12 Mama pergi Aku akan membuktikan kepada Salonga Bahwa aku layak menjadi muridnya Aku akan berlatih lebih keras dibanding yang dia bisa bayangkan Maka aku datang ke tempat latihan lebih cepat 1 jam sebelum Salonga tiba Dan baru pulang 1 jam setelah Salonga memakiku bodoh Sebagai kalimat penutup sesi latihan Minggu-minggu pertama mau dikata apa? Aku memang terlihat bodoh jika mengacu standar Salonga Dia terus memberikan perintah ganjil Seperti menembak sebuah kaleng susu kosong dari jarak 3 meter Itu mudah Aku bisa mengenai kaleng itu berkali-kali Tapi permintaan Salonga adalah Peluru yang mengenai kaleng itu Harus ada di dalam kaleng Tidak tembus keluar Ratusan percobaan dilakukan Mau bagaimanapun aku melakukannya Peluru tetap menembus kaleng Peluru mahal muda Kau pikir karena ayah angkat kau kaya Maka kau bebas menghamburkan peluru ha? Salonga bersungut-sungut menunjuk peluru yang berserakan di depan kami Juga kaleng-kaleng yang berjatuhan ditembus peluru Aku menyekap peluh di pelipis Ruangan latihan terasa gerah Aku sudah mencoba menembak dari sudut manapun Cara apapun Tetap saja peluru tidak tersangkut di dalam kaleng Berikan padaku! Salonga mengambil kasar pistol dari tanganku Dia melangkah mendekati papan Meletakkan dua kaleng di atasnya Berbaris Satu kaleng di depan Satu lagi di belakang Lantas menembak cepat Dua kaleng itu berhaburan jatuh Salonga meraih kaleng kedua di lantai Yang sebelumnya berada di belakang Menggoncangkannya Peluru jelas berada di dalam kaleng Terdengar berkelontangan Lihat! Apa susahnya melakukannya? Aku hendak berseru kesal Salonga tidak bilang kalau aku boleh Meletakkan dua kaleng di atas papan Membiarkan peluru menembus kaleng pertama Tapi dengan kecepatan yang berkurang Peluru hanya bisa melewati separuh kaleng kedua Lantas terhenti di dalamnya Kopung juga terlihat protes Penembak yang baik selalu tahu persis kekuatan pistolnya Bujang Dia tahu pelurunya akan tiba di mana Bisa menembus apa saja Dan semua tabiat pistolnya Bagi penembak pistol seperti kekasih hati Dia memahaminya dengan baik Kau sudah tahu Mau kapanpun peluru pistolmu akan terus menembus kaleng Karena dia terlalu kuat Maka jika misimu adalah memasukkan peluru ke dalam kaleng Pikirkan cara lain Letakkan dua kaleng di sana Atau apapun yang bisa membuatnya melambat Bukan malah berusaha menyesuaikan pistolmu Karena kau yang harus memahami kristalmu Bukan benda mati yang memahamimu Salunga lebih dulu berseru ketus Melemparkan kaleng berisi peluru Cukup untuk malam ini Kau hanya menyanyiakan waktuku Salunga melangkah Punggungnya hilang di balik pintu Kau baik-baik saja bujang Kompong bertanya pelan Aku mengeram Menghapalkan tanganku Ya Aku baik-baik saja Belum pernah aku dimakin berkali-kali Seperti ini Seolah tidak ada harganya Bodoh-bodoh begini Aku bisa menembak jitu Sasaran sejauh 40 meter dengan pistol Tapi minggu-minggu berikutnya Kemajuan ku pesan Aku tahu Salunga bukan hanya mengajariku menembak Melatih akurasi tembakan Dia sekaligus sedang menanamkan filosofi Mendasar bagi seorang penembak Pistol bukan hanya senjata bagi Salunga Lebih dari itu Aku menuruti apa yang dia mau Berpikir lebih terbuka Dan berusaha menerjemahkan filosofi latihannya Akhir bulan kedua Salunga menyuruhku melatih sentuhan jariku Agar bisa lebih sensitif saat menarik pelatuk pistol Kau pikir cara jam bujang Pertemuan berikutnya Aku ingin tahu latihan apa yang kau pilih Ingat Latihan agar jemarimu bisa seperti menari Bukan melatih dia kuat atau hal bodoh lainnya Aku menggangguk Aku akan memikirkannya siang malam Meski aku tidak tahu apa jenis latihannya Esoknya Kopong memberikan beberapa ide Termasuk handgrip Yang biasa digunakan tukang pukul saat melatih jari Aku menggeleng Itu jelas salah satu ide bodoh menurut versi Salunga Pertemuan berikutnya Aku memutuskan membawa gitar Malam itu Untuk pertama kalinya Salunga menatapku lebih bersahabat Kau bisa bermain gitar bujang Salunga bertanya setiba di tempat latihan Aku menggangguk Di kota provinsi dulu Kami sering berkumpul di meja panjang Kemudian Mengisi sisa malam dengan bernyanyi Ada banyak tukang pukul yang suka memainkan gitar Berikan padaku bujang Salunga duduk di sebelahku Aku menyerahkan gitar itu Saat Salunga mulai memetik gitar Aku dan Kopong tertiam Menelan ludah Aku tidak pernah menyangka Salunga pandai bermain gitar Dia menyanyikan lagu-lagu Filipina yang sentuh Aku tidak paham bahasa Tagalog Lirik lagu yang dia nyanyikan Tapi aku bisa merasakan betapa indahnya lagu itu Sambil bernyanyi Salunga bercerita Dia dibesarkan dengan seluruh kesedihan Dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya Besar di jalanan yang keras Dengan petikan gitarnya yang memenuhi langit-langit ruangan Suara seraknya bernyanyi Aku seperti bisa merasakan kepedihan lagu itu Detik senar bernada tinggi Merobek hati Mata Salunga berkaca-kaca Malam itu Tidak seputir peluru pun kami tembakan Kami hanya bergantian bermain gitar Setelah sesi lagu sedih Salunga mulai menyanyikan lagu legendaris milik penyanyi dunia Yang bisa dinyanyikan bersama Lagu-lagu bahagia Lagu-lagu indah Kopong ikut bernyanyi Tertawa-tawa bertepuk tangan Itu malam yang menyenangkan Latihan selesai bujang Sampai pertemuan berikutnya Terus lari jari-jarimu di atas senar gitar Hingga jemarimu bisa merasakan setiap ngili pelatuk pistol Hingga kau bisa bicara dengan pistolmu Minggu depan Aku akan mulai mengajarimu menembak sasaran bergerak Kau sudah siap Untuk pertama kalinya Salunga tidak menutup latihan dengan memakiku bodoh Pertemuan-pertemuan berikutnya Sebenarnya sangat seru Aku mulai menembak sasaran bergerak di dinding 12 sasaran bergerak sangat cepat Dan aku harus mengenainya Kopong telah mempersiapkan alat latihan tersebut Sesuai instruksi Salunga Yang tidak seru Tiga kali pertemuan Rekorku hanya enam sasaran yang bisa ku jatuhkan Bodoh! Salunga memakiku Khasiat bermain gitar sebelumnya Ternyata hanya bertahan tiga pertemuan Salunga kembali memakiku Berikan pistolnya padaku Salunga maju ke depan Menatap lurus-lurus Menyuruh Kopong menekan tombol peralatan Dua belas sasaran itu bergerak cepat Melintasi dinding tembok sejauh 20 meter dari kami Suara tembakan terdengar berkali-kali Pistol memuntahkan peluru Enam detik berlalu Dua belas sasaran bergerak itu tumbang Aku terdiam Juga Kopong di dekatku Kau tidak berusaha lebih keras Bujang Kau pikir menjadi penembak itu mudah Seusiamu aku bahkan berlatih menembak ribuan kali setiap harinya dengan peluru kosong Melatih konsentrasi Melatih fokus Melatih kecepatan Aku menghabiskan waktu ku sia-sia di negeri ini Kalau saja aku bukan buronan Aku lebih memilih dikejar harimau Daripada melatihmu Melukan Salonga meninggalkanku Aku terduduk di atas lantai Kopong mengelah nafas Kehilangan komentar Menatap dua belas sasaran bergerak yang tergeletak Dibandingkan dengan Salonga Tidak ada satupun di keluar gatong yang bisa menandinginya Termasuk tauke besar sekalipun Salonga adalah penembak pistol terbaik seluruh Asia Lihatlah Dia hanya butuh enam detik untuk menghabisi dua belas sasaran bergerak Kopong memperlihatkan stopwatch di tangannya Aku tidak akan menyerah Aku bersumpah Jika aku tidak bisa sebaik Salonga Setidaknya Aku bisa mendapatkan rasa hormat darinya Aku bosan dipanggil bodoh Aku meminta kepada Kopong Agar tugasku sebagai tukang pukul berhenti sementara waktu Aku membutuhkan setiap malam sekarang untuk berlatih Kopong mengangguk Mulailah aku berlatih menembak ribuan kali Seperti yang dilakukan Salonga dulu Dengan senjata kosong Dalam teknik pelatihan menembak yang kupelajari dari buku-buku Itu disebut Dry Fire Drills Dimulai pukul tujuh malam Baru berakhir pukul dua belas Hingga tanganku terasa kebas Nyemariku kesemutan Tiga bulan kemudian Aku berhasil menembak dua belas sasaran bergerak itu Salonga menyeringai tipis Menguap Tidak jelek Sepuluh detik Sampai jumpa pertemuan berikutnya Bujang Kopong tertawa Menepuk-nepuk bahuku Saat Salonga sudah hilang di balik pintu Aku ikut tertawa Mengusap wajahku Mengelan nafas lega Apa susahnya Salonga bilang Ini hebat sekali Bujang Tapi sepertinya dia belum terbiasa memujiku Aku sudah tiba di penghujung latihanku Pertama, karena memang semua teknik sudah diajarkan oleh Salonga Kedua, terbetik kabar Rezim berkuasa di Filipina dikudeta oleh penguasa militer Dengan jatuhnya presiden terpilih tersebut Konstelasi politik di sana berubah drastis Salonga memiliki kesempatan pulang Membersihkan namanya Minggu-minggu terakhir Salonga melatihku bertarung satu lawan satu Arena menembak disulap menjadi medan pertempuran Rongsokan mobil, tumpukan ban, pohon buatan memenuhi ruangan Kami masing-masing memegang pistol dengan amunisi peluru karet Memakai helm, pelindung tubuh bergerak dari sudut terpisah Maju, mulai saling menembak Malam pertama, dari enam kali percobaan Salonga menang enam kali Dia menembakku lebih dulu Aku terduduk, mengaduh Peluru karet itu tetap terasa sakit saat menghantam dada yang dilapisi pelindung Salonga tidak pernah menembak kepala Dia selalu menyasar jantung Pertemuan berikutnya Aku tetap gagal mengalahkan Salonga Enam pertemuan Setiap pertemuan Enam sesi pertarungan Rekornya tetap sama Enam kosong Aku selalu melangkah gontai setiap kali habis latihan Entah bagaimana aku bisa mengalahkannya Aku sudah berusaha secepat mungkin Setangkas mungkin Apapun yang bisa kulakukan Tetap saja Salonga menembakku lebih dulu Setidaknya Minggu-minggu terakhir latihan Salonga tidak memakiku bodoh Dia hanya menempuk-nempuk pipiku Itu tadi pertarungan yang seru bunyang Kau hampir saja membuatku kesulitan Sayangnya kau masih lambat Aku tertunduk Dadaku masih terasa sakit terhantam peluru karet Barulah Di pertemuan ke-12 Sesi terakhir Lewat pertempuran yang mendebarkan Berlari cepat Menghindar cepat Aku berhasil menembak Salonga lebih dulu Peluru karetku menghantam dadanya Salonga terduduk Lebih karena kaget Tidak menyangka akhirnya dia kena Kopong mengepalkan tangannya di pinggir arena Berseru tertahan Kopong terlihat sangat senang Itulah akhir latihanku dengan Salonga Sama seperti dulu ketika aku berhasil memukul Kopong Sekali saja aku berhasil menembak Salonga Itu berarti latihan telah selesai Salonga tidak banyak bicara Dia melangkah diam Meninggalkan arena latihan Wajahnya terlipat Apakah dia baik-baik saja? Aku bertanya pada Kopong setelah Salonga pergi Melepas helm dan banyu pelindung Dia baik-baik saja Bujang Itu adalah momen paling sulit bagi seorang guru Ketika muridnya berhasil mengalahkannya Aku tahu bagaimana rasanya Antara bangga, sedih, kecewa Semua bercampur menjadi satu Susah dilukiskan Aku terdiam Aku baru menyadarinya Meskipun Salonga seperti tidak peduli dengan latihan ini Seolah hanya menganggapnya selingan saat menjadi buronan Latihan ini sangat penting dan emosional Seperti mengingatkannya pada masa mudanya Seminggu kemudian Salonga kembali ke Manila Dia mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa militer yang berkuasa di Filipina Sebelum berangkat Dia menemuiku di bangunan utama keluarga Tong Tauke besar dan Kopong ada di sana Aku tidak tahu kenapa akan tiba-tiba dipanggil Aku sudah berpamitan dengan Salonga malam sebelumnya Duduk Bujang Tauke menyuruhku duduk di depan Salonga Terpisahkan meja kecil Aku segera duduk Tauke dan Kopong berdiri di belakangku Salonga mengeluarkan sepucuk pistol Colt Memutar silinder peluru Menghentikannya Lantas meletakkan pistol itu ke tanganku Kau tahu Bujang Ini adalah pistol yang sangat penting bagiku Pistol pertama Pistol terbaik yang pernah ku miliki Aku menatap Salonga tidak mengerti Menerima pistol itu Di dalamnya Ada enam slot peluru Lima slot kosong Satunya berisi Aku sudah memutar silindernya Kita tidak tahu di mana posisi peluru itu Sekarang Angkat pistolnya Arahkan padaku Aku terdiam Hei Apa yang Salonga suruh? Lakukan apa yang dia minta Bujang Tauke besar menyuruh Aku menelan ludah Mengangkat pistol itu Mengarahkannya kepada Salonga Tarik Pelatuknya Sekarang Salonga berkata dingin Apa? Tarik pelatuknya Aku segera menggeleng Tarik pelatuknya Bujang Tauke mendesak Aku mendesis Ruangan kerja Tauke Segera terasa menegangkan Ini gila Bagaimana mungkin aku akan menarik pelatuk pistol ini Menebak Salonga? Hanya ada satu dibanding enam Kemungkinan peluru di dalamnya Bodoh Jangan cemaskan Tarik saja pelatuknya Atau kau begitu sepengecutnya Tidak berani mengambil resiko Salonga memakiku Aku mengeram Menatap Salonga di depanku Sudah hampir satu menit Pistolku teracung Lakukan Bujang Semua kalimatku adalah perintah di rumah ini Kau akan mendapatkan hukuman serius jika menolak Tauke besar berseru Ikut mendesak Ayo Bodoh Tarik pelatuknya Salonga melotot 30 detik berlalu Aku akhirnya meletakkan pistol itu di atas meja Tidak Aku tidak bisa melakukannya Aku menjawab tegas Ruangan kerja Tauke besar Lengang sejenak Salonga akhirnya menganggup Tauke berkeke Wah Lihat Tebakanku benar bukan Dia tidak akan menembakmu Bahkan saat aku memaksanya melakukan Anak ini sangat berbeda Aku mengebuskan nafas perlahan Semua ini ternyata ujian Latihan terakhir dari Salonga Tapi kali ini Aku berhasil melewatinya dengan baik Hampir saja aku menarik pelatuk pistol itu Tapi sekejap Di detik yang sangat krusial Aku mengerti filosofinya Pistol hanyalah pistol Benda ini mematikan Tapi itu semua tergantung pada pemegangnya Aku tidak akan menembak Salonga Bahkan jika kemungkinan pelurunya keluar satu banding seribu Aku tidak punya alasan baik melakukannya Bahkan sekalipun Tauke besar menyuruhku Aku memilih hukuman dari Tauke daripada menembak Salonga Aku tahu kenapa kau mengangkatnya menjadi anak Salonga berdiri Pertama Tangannya sama sekali tidak gentar saat mengacungkan pistol itu padaku Dia selalu tenang dalam situasi genting apapun Kedua kau benar Dia memiliki cara berpikir yang berbeda dibanding tukang pukul lainnya Kesetiaan anak ini ada pada prinsip Bukan pada orang atau kelompok Di masa-masa sulit Hanya kesetiaan seperti itulah yang akan memanggil kesetiaan-kesetiaan terbaik lainnya Selamat tinggal kawan Terima kasih banyak telah menyelamatkanku dari tiang gantungan Sekaligus memberikanku tempat selama menjadi buronan Salonga dan Tauke besar berpelukan Aku ikut berdiri Hendak mengembalikan pistol colt Salonga menggeleng Ini milikmu Bunyang Aku menatap Salonga tidak mengerti Pistol colt itu Aku terima dari buru menembakku dulu Dia pernah bilang Suatu saat Berikan pistol itu kepada murid terbaikmu Aku sudah menyimpannya selama 30 tahun Hari ini Aku memberikannya kepadamu Kau adalah murid terbaikku Besok lusa Giliranmu mewariskannya Aku terdiam Menatap pistol colt itu Sejak saat itu Satu-satunya senjata yang kubawa kemana-mana Adalah pistol colt hadiah dari Salonga Bukan semata karena aku membutuhkannya Tapi sebagian karena nostalgia Bahwa Kesetiaan terbaik adalah pada prinsip-prinsip hidup Bukan pada yang lain Sementara itu Kesibukan di kampus sama tingginya Aku menghadiri kuliah Duduk di antara mahasiswa lain Mengerjakan tugas kelompok Berdiskusi dengan dosen Kehidupanku berjalan normal Tidak ada teman kampus yang tahu di mana aku tinggal Aku hanya bilang Aku menumpang dengan paman Dan pamanku tidak suka orang lain datang ke rumah Semua serba misterius Untuk mengurangi perhatian Aku pergi ke universitas Menumpang angkutan umum Berpakaian seperti yang lain Saat Salonga pergi Aku sudah di tahun terakhir kuliahku Lebih cepat dibanding siapapun Saat mengerjakan skripsi Aku mengambil topik yang sangat kekuasai Shadow economy Penelitianku berjudul Bukti empiris pengaruh shadow economy Terhadap pertumbuhan ekonomi Profesor pengujiku Seorang guru besar ekonomi berusia lanjut Mengelan nafas Bersandar di kursinya Nak Ini horror Belum pernah aku melihat sebuah kajian begitu mendalam Begitu detail Kau seperti berada di dalamnya Kau seperti anggota keluarga penguasa shadow economy Aku hanya tersenyum tipis Skripsi mendapatkan nilai sempurna Usai wisuda yang hanya dihadiri Fransi Amerika Agar tidak mencolok Tauke besar merayakan kelulusanku Dia mengadakan jamuan makan malam di bangunan utama Meja panjang dipenuhi oleh tukang pukul Mereka bersulang untukku Aku ingat Salah satu tukang pukul tertawa Dia menyabar kayu bakar api unggul Batas seperti sapi terluka mengejar kita semua Yang lain tertawa menepuk meja Mengenang kejadian amok tujuh tahun silam Wah Aku juga ingat Saat tiba pertama kali dia sangat pendiam Lebih banyak memperhatikan Tukang pukul lain menimpali Dan dia mudah sekali percaya apa yang diomongkan oleh Bashir Astaga dia satu-satunya penghuni meskanan yang bersedia mendengarkan mualan Bashir tentang suku Bendoin Hei hei apa kau bilang Bashir berseru Tangannya terangkat Tidak terima namanya disebut Meja panjang kembali dipenuhi tawa Tidak ku sangka Bujang Anak yang tidak beralas kaki Kotor kakinya oleh licak lumpur Berjalan melintasi lorong rumah Hari ini telah menjadi sarjana Satu-satunya tukang pukul senior mengacungkan gelasnya Bari bersulang untuk Bujang Seluruh tukang pukul mengangkat gelasnya Termasuk kopong dan tauke yang duduk di ujung meja Untuk masa depan Bujang yang cemerlang Yang lain berseru Untuk masa depan keluar gantong Yang lain menambahkan Untuk kita semua Seluruh tukang pukul menghabiskan isi gelas sekali tenggak Acara jamuan itu berjalan menyenangkan Hei 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 Ayolah Bujang Ini jamuan untuk Bu Kau tetap tidak mau minum tuak sekarang Salah satu tukang pukul tertawa Sengaja menggodaku Aku menggeleng tegas Tidak Ah siat sekali Bahkan setelah tujuh tahun dia tetap tidak berubah Soal minuman ini Yang lain menimpali Dia tidak tahu betapa nikmatnya tuak ini Minya panjang dipenuhi oleh tawa Hari itu sepertinya semua akan berjalan sempurna bagiku Aku telah diwisuda menjadi sarjana Tauke telah bicara tentang rencana-rencana Bahwa aku akan melanjutkan kuliah di luar negeri Sekaligus belajar banyak hal di sana Karirku sebagai tukang pukul sama menterengnya seperti Bashir Semua kehidupanku di markas keluar gatong tiada tandik Tapi ternyata beberapa jam kemudian datanglah kabar yang menghapus semuanya Kebahagiaan sepanjang hari itu bagai pasir yang disiram air Hilang tak berbekas Adalah Tauke sendiri yang datang ke kamarku Membawa kabar itu Dia ditemani kopong Pukul 4 pagi Saat semua anggota keluar gatong sedang telap tidur Tauke menyerahkan sepucuk surat Aku menerimanya dengan mata memicing Ini apa? Surat itu ditulis oleh bapakku Di atas kertas kusam Yang terlihat jelas basah oleh tetes air mata yang telah mengering Aku membacanya dengan suara tercekat Ini kabar dukacita Anakku bujang Pagi ini Mamakmu telah tiada Mamakmu telah pergi selama-lamanya Dia wafat dengan tenang Sambil menyebut nama muliri Serta mendekat figura fotobo Mamakmu sudah sakit-sakitan Sejak sebulan lalu Mantri dari kota kecamatan Tidak kuasa lagi menolongnya Siang ini juga Mamak kau telah dikebumikan Di dekat ladang padi kita Seluruh penduduk talang datang Kemakamannya ramai Banyak yang mendoakan mamak kau Maafkan bapak jika tidak pernah memberitahu Perkara mamak kau Sekit keras bujang Tapi itu pesan mamak kau Agar kau tidak memikirkan banyak hal Tentu ada banyak pekerjaan yang harus kau lakukan di kota sana Kau cemas jika kabar sakitnya mengganggu Semoga kau senantiasa sukses disana nak Kau tahu bujang Tidak pernah alfa walau semalam pun Tidak pernah tinggal walau seharipun Mamak kau mendoakan kau yang terbaik Dia selalu merindukanmu Selalu Menyebut namamu dalam doa semasa hidup Ingatlah Ingatlah apapun pesan mamak kau Bujang Patuh hingga kapanpun Bapak kau Syah dan Aku terhenyak Sungguh Jika manusia dikenali dengan lima emosi Aku memang tidak memiliki rasa takut Tapi aku masih memiliki emosi sedih Kertas kusam Dengan bekas tetes air mata itu Terjatuh dari tanganku Melayang hingga ke lantai Bersamaan dengan tubuhku yang terduduk di atas ranjang Mamak telah pergi Aku tidak percaya Aku tidak mau menerima kenyataan itu Surat ini pastilah dusta Kenapa kau bujang Kopong bertanya dengan suara cemas Tapi bagaimana lah Surat ini jelas ditulis Bapak Air mata Bapak telah membuat kertas ini menjadi kusam Ya Tuhan Aku menatap kosong Mataku pedas Hatiku bagai diiris sebelum Aku menangis dalam senyap Terisak tanpa suara Kau baik-baik saja bujang Kopong berusaha mendekat Sebaiknya kita pergi kopong Toke mengingatkan Melarang kopong Kopong terlihat bingung Biarkan bujang sendirian Dia membutuhkan kesendirian saat menerima kabar seperti ini Kau tidak akan membantu banyak Tenang saja Dia baik-baik saja Toke besar sudah melangkah meninggalkan kamar Disusul kopong beberapa menit kemudian Kamar kuning Hanya menyisakan sesak nafasku Aku beringsut Meringkuk di pojok kasur Mama telah pergi Wajah mama yang mengenakan tudung melintas di hadapanku Wajahnya yang tersenyum menatapku Suara mama yang fals Seperti terngiang di telingaku Berteriak menyuruhku agar hati-hati saat mengambil kayu bakar Wajah mama saat menggelap wajahku yang sedang demam Meletakkan kompres air di dahi Wajah mama yang lembut mengajariku membaca Menulis dan berhitung Aku menangis Ya Tuhan Azan sumuh terdengar dari masjid Dekat markas keluar gatu Suaranya sayup-sayup Tiba di kamarku Aku terguguh Aku ingat dulu mama sering mengajariku mengajar Juga mengajariku mengubahkan azan Meski aku tidak pernah melakukannya Karena ditarang Jangan kan masjid Anggapun tak ada Pun kalau ada Bapak akan membukulku tanpa ampun Jika tahu aku belajar agama Bapak benci sekali jika tahu aku masih belajar segala sesuatu yang menyangkut Tuhan ku imam Suara azan itu semakin terang terdengar Begitu berdu Aishan 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 Aishan